Intro Sikap pemain Persibandung saat ketemu pemain Arema FC membuat netizen salah fokus alias salpok Netizen yang rata-rata Boboto itu mengomentari sikap pemain Persibandung dan Arema FC sebelum pertandingan Ada momen yang kemudian disadari netizen saat Abel Samara dan Dendy Santoso terkesan di Cueki Diketahui Persibandung dan Arema FC bertanding di Pekan ke-26 Liga 1 2022 di Stadion Pakansari Bogor Pertandingan yang berlangsung pada Kamis 23 Februari 2023 itu Pada akhirnya dimenangkan oleh Persibandung dengan skor 1-0 Satu-satunya gol hanya berhasil dicetak Mark Lok di menit ke-66 atau di pertengahan babak kedua Dilansir dari Instagram resmi Persibandung pada Sabtu 25 Februari 2023 Persibandung mengunggah momen sebelum pertandingan dimulai Para pemain Persibandung terlihat akrab dan saling menjabat tangan dengan pemain Arema FC Yang menanti giliran masuk ke venue pertandingan Namun, dua pemain Arema FC yakni Abel Samara dan Dendy Santoso justru membuat Boboto salah fokus dan kasihan Pasalnya, dalam momen tersebut tampak Abel Samara tidak ada yang menyalami Sedangkan Dendy Santoso yang mencoba menyalami Nick Weaver semalah tidak digubris oleh back asal Belanda tersebut Boboto juga kasihan kepada Dendy Santoso yang tidak disapa oleh backup Putra Nugraha jelang laga tersebut Berikut beberapa komentar Boboto di laman Instagram Persibandung Ada momen sedih bagi Boboto Persibandung selesai laga melawan Arema FC Pada Kamis 23 Februari 2023 lalu yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Ini merupakan laga kandang bagi Maung Bandung Namun, Boboto Persibandung tak bisa menyaksikan langsung laga tersebut Pihak keamanan tak memberikan izin laga digelar langsung dengan penonton Alhasil, Stadion Pakansari tampak sepi Di laga ini, Persibandung berhasil menang dengan skor tipis 1-0 Setelah laga berakhir, para pemain pun berjabat tangan Kemudian, ada momen pemain dan ofisial Persibandung berjalan ke depan Tribun Timur Stadion Pakansari Biasanya, tribun tersebut selalu dipenuhi Boboto saat Persibandung berlagak Para pemain kemudian seolah memberikan salam kepada tribun kosong tersebut Hanya ada sepanduk raksasa yang dipasang di Tribun Timur Tak hanya itu, para pemain juga melakukan picking club meski tanpa Boboto Sejumlah Boboto pun mengomentari video tersebut Mereka mengaku sedih melihat pemain merayakan kemenangan tanpa Boboto Sampai jumpa Tobol Terima kasih telah menonton then Sampai jumpa Tati Sampai jumpa